Sama anaknya ini punya anak namanya Aizah al-Rubi Aizah al-Rubi ini punya lagi-lagi namanya Ahmad bin Aizah al-Rubi Di ujung namanya bergerak Al-Muhajir Kalau yang saya sampaikan tadi awal tadi diingat baik-baik Karena ini akan keluar dalam puas bunyian akhir semester Jika kita ingat Yang tidak bisa menulis gak apa-apa Yang gak bisa ingat dulu gak apa-apa Karena yang saya sampaikan ini bisa diulang nanti di channel Ustaz Al-Muhajir Subscribe, like, share, dan komen Nah dia disebut dengan Al-Muhajir Karena dia pindah dari Irak Pusat Pradawan ketika itu Menuju negeri yang pernah dilakukan Nabi Allah Mabaraklah Nabi Yamanina Berikan berkah pada negeri Yaman Mereka pun sampai di sana Nama negeri itu Itulah selalu dinyatikan Sekonakan saya yang baru pandai ngomong Ya talim, ya talim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita semua tentunya tidak asing Dengan ustadz yang satu ini Uas Dalam segi amaliyahnya Uas ini termasuk penganut aswajah Ahli sunnah wal jamaah Tetapi dalam segi fikrohnya Ini rekam jejak uas ini Pengusung khilafah Alah hati Kan begitu Makanya tidak kaget Habib seumama uas ini Mesra dengan kelompok-kelompok Intoleran yang berada di Nusantara Seperti XHTI XFBI Dan para kapit-kapit ini Nah, kita semua sudah Menyaksikan cuplikan video Bagaimana uas Berbicara tentang nasab para kapit Tentunya ini tidak berdasarkan literasi Kalau cuma menghafal sisilah nasab Habib yang palsu Mengaku dirinya sebagai Duriah Nabi Anak VK juga bisa Kan gitu loh Dikasih catatan Terus suruh menghafalkan Habib ini, bin ini, bin itu, bin itu Dan seterusnya Kan gitu loh Ya ini pesan untuk uas Silahkan membaca sisilah nasab habaib Dan mengambil referensi dari kitab-kitab Kalangan habaib itu sendiri kan Yang mengklaim dirinya sebagai Duriah Nabi Tanpa Menyertakan referensi dari Ulama-ulama terdahulu Sebelum abad 9 Hijriah Jadi jangan hanya Pintar membuat narasi Kalau cuma begitu-begitu aja Anak VK juga bisa loh Enggak pinter-pinter amat Bisa itu Dibikin catatan Cuma kan pertanyaannya kan Yang bikin catatan nasab itu kan Para kabir Makanya Penelitian tesis dari K.I. Madudin ini Harus ada kitab sejaman Yang memberitahukan Mengkabarkan bahwa Ubedilah adalah Anaknya Ahmad bin Isa Kalau referensinya itu dari kitab Klang Pak Alwi Ya muskil Nggak ada mukobalahnya Nggak ada pembandingnya Kan begitu loh Ini kan Brundel kan ini Ya Wajarlah Seumama ini hanya Rekayasa dari mereka saja Biar diakui Oleh semuanya kan Harus ada Kitab-kitab Yang diluar dari Bani Pak Alwi Yang disitu Menyatakan bahwa Sayyid Ubedilah Anaknya Sayyid Ahmad bin Isa Kan gitu Selesai Kalau bisa mendatangkan Itu Kujah itu Maka Ponomik Nasab ini Akan berakhir Selama ini kan Setahun lebih Ponomik Nasab bergulir Mereka tidak mampu Hanya bikin Orasi Narasi Framing Terus mengatakan Kami Sebagai Bermudzi Duryah Rasul Yang pemenci Duryah Rasul Siapa Kami Di Ajari oleh Guru-guru kami Untuk percaya Adanya Duryah Rasul Ilayah Mereka Tapi bukan Duryah Rasul Yang palsu Duryah Rasul Yang asli Di Bumi Pertini Di Nusantara Adalah Turunan Para wali Songok Yang mana Dari Segi Manuskrip Jelas Salatnya Nyambu Kepada Nabi Dari Tes DNA Juga Jelas Sesuai Uji Genetikanya Sesuai Dengan Turunan Baginda Rasulullah Salam Makanya Kepada Uas Kalau Berbicara Tentang Nasab Terus Habib Ini Bin Ini Bin Ini Dan Seterusnya Anak Teka Mah Bisa Tolonglah Buat Referensi Bantah itu tesis GMA Bidin Dan begitu Tentunya dengan kitab-kitab Yang bukan dari Karangannya Kelang Pahalwi harus dari luar Kan begitu Jangan bikin framing narasi Walah anak TK bisa Dibikin capatan Terus suruh menghafalkan Tidak harus pintar-pintar Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh